Hak angket di DPR, Nasdem memastikan tidak lagi menunggu PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket Dugan Kecurangan Pemilu 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Parwoto mergaskan pihaknya tetap mendorong pengajuan hak angket tanpa melihat sikap refraksi PDIP di Parlemen. Perubahan sikap ini lantaran pengajuan hak angket dinilai tidak memerlukan jumlah anggota dewan yang signifikan. Meski begitu, Nasdem fokus menunggu proses penghitungan sah Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret nanti. Lain dengan Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan mengaku hingga kini masih fokus mengawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Usulan hak angket disebut by Dowi akan diambil bersama dalam rapat internal partai. Karena anggota masih mengawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Supaya tidak hilang. Agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan traduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyenggaraan pemilu 2024. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, atau pun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi. Ada yang tidak terlihat di tengah riuhnya desaikan usulan hak angket di rapat paripurna. Ketua DPR Puan Maharani dan wakilnya Muhaymin Iskandar justru tak nampak. Suara lantang agar Dewan menggunakan hak angket, salah satunya disuarakan anggota DPR fraksi PD Perjuangan Arya Bima. Ia memastikan hak angket murni ingin mengusut kecurangan pemilu, tak ada kaitannya dengan pemakzulan Presiden. Harus bereaksi setelah kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan intelektual rektor bereaksi, masa DPR-nya diam. Maka usulan hak angket silahkan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme di dalam fungsi pengawasan. Tidak ada urusan angket dengan pemakzulan. Meski sejumlah anggota DPR nyaring mengusulkan hak angket di rapat paripurna, pimpinan sidang yang juga wakil ketua DPR fraksi Gerindra punya pendapat lain. Sufmi Dasko Ahmad menyebut, penggunaan hak angket memiliki mekanismenya tersendiri di DPR. Dalam interupsi di paripurna, itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi. Dan tadi kita lihat bahwa misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Nah, jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Sementara analis politik meyakini, rapat paripurna jadi momentum keseriusan anggota DPR menggulirkan hak angket, bukan hanya sebatas geretakan untuk menaikkan posisi tawar politik. Maka satu-satunya cara untuk melihat apakah hak angket ini serius atau tidak digulirkan oleh teman-teman fraksi di DPR adalah segera mengusulkan ini kepada pimpinan DPR. Tanpa itu semua ya, saya kira memang publik menilai ini hanya sebatas alat bergantian posisi, hanya sebatas omongan-omongan politik yang saya kira memang validasi keseriusannya itu perlu dipertanyakan. Apalagi yang perlu ditunggu. Lantang suara pengunjuk rasa di luar gedung DPR menyebut ada kecurangan di pemilu 2024, tapi senyapnya suara pimpinan koalisi pendukung jadi indikasi isu angket kehilangan induk. Tim Liputan, Kompas TV Sedara Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan tabulasi, Terima kasih telah menonton!